Pramugara KA Turangga Andrian yang meninggal dalam tabrakan kereta di Cicalengka, Kabupaten Bandung, dimakamkan pagi tadi. Keluarga melepas jenazah korban dengan duka mendalam, terlebih korban baru saja dikarunangi putra kedua yang baru berusia 17 hari. Duka mendalam keluarga mengiringi prosesi sholat jenazah Almarhum Andriansyah, pramugara kereta Turangga yang meninggal dalam kecelakaan kereta di Cicalengka. Jenazah Almarhum disolatkan di Masjid Al-Mukarram tak jauh dari rumah duka Sabtu pagi. Usai disolatkan, jenazah ayah dua anak ini langsung dimakamkan di TPU Balai Kambang, Desa Sukamaju, Majalaya, Kabupaten Bandung. Menurut keluarga, Almarhum Adrian bekerja di PT KAI sejak 2020. Sempat keluar, tapi kembali bekerja di PT KAI sejak satu bulan lalu. Sebelum istrinya banggirkan. Baru berapa minggu ya berarti ya? Ya hampir satu bulan lah. Kalau pasti istrinya yang wajib itu gue. Berapa sih ya katanya sebelum kejadian sempat komunikasi melalui WhatsApp ke istrinya? Ya ya, sempat video call dulu, terus ke WA. Biasanya kalau di WA itu, pih pulang jam berapa? Dan jam 7, jam 8, kemarin itu gak jauh waktu. Tapi dia balas, pih pulang jam berapa? Sesepatnya pun, dia bilang gitu aja gitu. Sampai itu, oh. Kebargian Adrian meninggalkan duka mendalam bagi keluarga terutama istri korban. Terlebih, korban baru saja dikaruniai putra kedua yang baru berusia 17 hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, INews melaporkan.